saya terangkan masalah sholat saya terangkan dari awal redaksi ini nabi terus saya terangkan hukum fakie bagaimana saya terangkan ilmu filosofi ini sholat menikahnya kanyi nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah hadis sokh mutawatir as sholatu khairun maudu'un faakfir awakillah saya berpikir as sholatu khairun maudu'un faakfir awakillah jadi sholat itu kebaikan yang sudah bawaannya dulu jadi sudah bawaannya sholat itu kebaikan maudu'un itu suatu yang asli pokoknya sholat itu mesti habis sebab ini saya menghentikan nabi saya akan menikahnya jumlah sholat saya akan menikahnya jumlahnya apa dalam konteks artinya sholat fardu aturannya terus sholat ini disebut annaflul mutlak atau sunat mutlak annaflul mutlak atau sunat mutlak itu pantangannya hanya tiga nggak boleh nggak ada subuh hatat atau asam sampai sering meledek nggak oleh pas waktu jawal seperti itu antara ini mereka akan menikah duhur 12.5 menit sepertinya sepertinya mehduhur buat annaflul ini jadi waktu jawal terus nomor tiga bakdo asar nganti suruh seringi larangan tiga sholat ini bisa dibatalkan kalau ada sebab yang mukorin misalnya barangasar kalau ada orang mati berarti kita angsat sholat apa jangan asa utawa kuih bar subuh melebuh masjid terus di wudhu ini kalau ada ulama sing darah ini tetap sholat takhiat masjid juga sebabnya itu kulit masjid jadi hanya ada pantangan nikubawa ini yang ada nah terus yang menjadi kontroversi mulai zaman ulama ngantos amangki itu keviyah kadus traweh musroksa tersinggung ini ke ilmu tengriwayat riwayat bukhari muslim nabiru nakwidir itu sembilan rokaat lam yak utmin hunna fi akhirihina ila wahiden di nabi nanti sholat witiru sembilan rokaat gak duduk sama sekali mau terakhir duduk pas ke sembilan terus salah nah sebagian riwayat nabi memotong sholat itu sholatul leli masna masna berarti dua 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 lapan terus satu witir nikruwana sehingga ketika ada sholat traweh yang patrokaat tanpa tasahud sebetulnya secara fakih pasti kita sepakat sah karena kalau patrokaat tanpa tasahud pertama kenapa kita katakan sah karena nabi malah seru ini karena jadi kontroversi nah dan tidak satupun ulama di dunia mengatakan tasahud awal itu wajib sampe yakin tasahud awal wajib nombor sunat sunat artinya khasnya hukum sunat itu gimana kalau ditinggalkan tidak batal berarti misalnya 4 rokaat berturut berarti tidak ada masalah karena yang ditinggal artinya tasahud awal yang kita yakin itu hanya sunat tapi mudah secara cocok itu tidak ada masalah masalah padahal padahal tajahud awal sunat sunat itu ditinggal batal tapi tidak cocok dia batal hukum cocok raca cocok terawah itu yang kontroversi ini di kitab karena imam nawawi itu kalau terakhir kan 2 rokaat dulu lalu pas 2 rokaat itu pas witir yang witir yang terakhir witir 3 rokaat itu 2 rokaat sampai niat witir setelah 2 rokaat sampai salam enggak salam itu menjadi sholat teraneh di dunia karena aku imam witir tapi jumlah 2 itu sholat teraneh di dunia terus sampai mendingin gue tengus maksudku telur tapi lurus berarti aku denerang pengeran pengeran kayak penjelasan ini dua sementara nanti ada karena jika Tuhan enggak kamu kasih penjelasan akan aneh kan disebut witir tapi rokaatnya 2 maka kamu harus niatnya gusti ini cicilan witir sehingga jangan kira engkau dua tapi ini nanti 3 itu makanya setiap bilalnya atau matinya solusunatan rok ateini minal witri jadi diumumkan solatlah dua rokaat tapi yang satu paket dengan cicilan witir karena anda sekali bilang itu witir berarti anda bohong kan nyatanya dua rokaat tapi kritiknya imam syafi'i ini kan lucu imam syafi'i yang imam kita itu mengkritik itu solat aneh kalau begitu solat itu kalau sudah salam itu dianggap solat mustakillah solat yang mandiri enggak bisa solat kok berta'aluk dengan solat setelahnya solat itu kalau sudah dimulai tabir diakhiri salam ya selesai dan menjadi solat yang mandiri enggak bisa solat yang mandiri ini kok nasibku yang satu selesai sebab itu seharusnya witir agak resiko orang rokaat langsung tasahut awal kok terus mirip maghrib tapi itu kan masalahnya enggak populer juga akhirnya diakali selu sunatan minal witri kalau diterjemahkan solatlah kalian paket mitir tapi ganjil paket mitir tapi gendep tapi sementara gusli bingung 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 makanya itu kemudian barang keliru kadang berkumpul pengeran jadi nak sholat nak caro sidina usman itu memang beliau bilang dua rokaat itu berdiri sendiri karena sholat itu setiap dua rokaat selesai setelah salam itu selesai nanti yang witir ya satu itu makanya dua itu nak kemudian sholat-sholat anda yang dua-dua itu ditutup witir berarti yang sholat kedua biasa saja nafal mutlak gak usah nyinggung nyinggung witir ini penting sekali karena nyatanya ada witir kan nyatanya tidak witir nanti yang satu terakhir witir ya tapi ada jadi ini perlu sampe ketahui sholat memang banyak masalah secara fekihnya karena tadi kalau sampai niat witir setiap sudah salam itu kan berarti selesai dan berdiri sendiri nah itu berarti yang ngarepe melok batal itu sepak paket capres apa capres ya sholat itu faham ya terus disampaikan memang akal-akalan ditutup witir pun bener selalu sunatam minal witri rok ate ini ini itu bener untuk ngawur ngawurnya itu tadi sholat mustakillah setelah ditutup salam selesai kok bergantung hanya nasib dua ini kan bergantung setelahnya kan mana ada sholat kok sudah ditutup berkaitan maksudnya aku tidak witir tidak tidak diwiter aku tidak cocok jadi pengumuman tidak dicocok tapi aku makmum dihisap tidak salah tidak ada sunatan ada imam tidak tidak salah tidak benar tidak benar 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 tidak 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 tapi paling tersiksa aku kalah adat kalah adat 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 nabi kalau tidak tidak adat bintu tidak tidak bintu harusnya punya rasa malu orang yang mengatur sholat sedemikian rupa sebetulnya sholat ini salah kelirah keliru sholat itu tidak tidak detail tidak ini dari mam shafi itu yang melebu mecit niat duha untuk tahiyyat mecit niat tahiyyat mecit tidak waktu duha untuk duha karena barang apa tetap apa jadi rasa ribet ribet niat barang apa tapi kan sederhana kan sebenarnya kita tidak perlu bulat tidak perlu apa bulat faham itu penting terus yang ketiga masalah kesunatan jamah dan tidak ini kalau terang menurut hukum feke tahajud itu jelas tidak disunatkan jamah witir juga tidak disunatkan jamah tapi semua ulama yang bilang tidak disunatkan itu tidak ada yang memfatwakan hak batal kalau berjamaah jadi tidak ada yang bilang dikatakan batal kalau jamah cuma tidak disunatkan jamah tapi rasulullah itu pernah main di salah satu sahabat di waktu duha sahabat itu sakit ingin undang rasulullah kepingin dalam dikenangan natih tinggi sholat cinten rasulullah ternyata rasulullah ketika sholat anak-anak dan istrinya yang sakit tadi ikut jamah dan nabi membiarkan bahkan nabi sempat ngatur sof padahal itu satu bentuk sholat yang kategorinya gak disunatkan apa jamah itu makanya memenawi bilang sholat-sholat yang gak disunatkan jamah itu masih boleh jamah seperti witir duha tapi terus jadi gerakan tahajud bersama orang yang dipamit bersama orang yang ibadah yang enak mereka dari nabi jelas wafibuti ahadikum sodakon tadi aku malah lucu ibadah apa ibadah jadi anak ibadah anak anak ibadah anak ibadah ibadah anak anak ibadah 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 bersama oleh tapi tidak di gerakan anak yang pun ngampai itu tetap baik tapi baiknya bergantung sejauh mana tidak dimasalkan sekali dimasalkan tetap baik karena nanti punya akibat yang sedang baik diajak baik yang lain dari baik nikmat jadi baik gremeng itu itu perkara kan hanya orang kan sepakat kan ngumpul ibadah kadu ulama sepakat dan itu penggemarnya banyak terus dijak ibadah yang penggemarnya sedikit dasar imam merah cocok resiko agama dikomentari tinggi makanya tidak usah dimasalkan keben keben karena turun ibadah turun itu marir ramah siap orang zina merah merah turun orang maling merah 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 cerita di sini ada ulama wali sangat seneng ibadah yang tidak wali yang makam saya tidak wali yang sahur berhub turun kecuali sholat berdu itu mali yang setingkat saya tidak menggusti tapi ini kok turun turun saya tidak kenapa kok turun 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 tidak tidak maksiat tapi kalau tidak itu tidak itu tetap paling selamat turun akhirnya tidak menggusti turun 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 orang orang maling orang 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 jadi wali yang berangkat ke turun asab ulk wali yang kramat itu turun suwi mereka turun itu tidak tepak ini bisa ada di apa? wali, makanya kenapa? keramatnya asabur kafrin itu apa? turun, tapi jauh tirun ini cerita ilmu, cerita ilmu itu aku juga setuju ini ilmu di paham ya kalau mbak pribadi, belum pernah tahajud jamaah sama istri saya, kalau mbak jarang tahajud, tapi memang saya beritahu kalau sholat-sholat yang kesunatannya itu tidak jamaah, sebaiknya jangan dipaksakan jamaah, karena kadang fadilahnya disiron seperti sodakoh, kalau zakat wajib itu sebaiknya diumumkan, supaya orang tahu bahwa dia sudah melakukan kewajiban tapi kalau zakat tidak wajib, sebaiknya siron sebaiknya rahasia begitu kan sholat, jamaah itu kenapa baik di sholat fardu karena kalau yang tidak jamaah akan dikira dia tidak sholat, makanya kesunatannya sholat fardu itu jamaah tapi selalu potensi riak, sum'ah, pamer itu ada sehingga ada sholat-sholat yang dari awal didesen, supaya tidak kelihatan orang yaitu sholat tidak usah berjamah, terus baik di rumah semua ulama ejma, sholat sunat itu baik di rumah apa di medjid? di rumah, di dalam kamar sama di kamar tamu, ruang tamu baik di dalam kamar, bahkan nabi nyebut sholat fiko ibaytiha di kamar paling dalam bagaimana mungkin sholat yang sudah di desain si ron begini misalnya kayak tahajud disunatnya bengi-bengi ben raro disunatnya di juru kamar ben raro jadi boleh jamaah, kan jadi aneh kan tapi kayak nentang ya goblok ngomong apa ya ya tapi aku yang ternanan ya goblok, raro sunai nabi makanya ngomong apa itu makanya aku mau ngalim jadi bingung, bingungnya itu berkakel mune, orang koyok bingung tapi yang jelas peminat ibadah telon itu lebih banyak karena anda harus sepakat kan telon itu apa? ibadah kita sepakat kan dan itu peminatnya banyak, itu sekali ada pengganggu pasti dikomentari nggak baik padahal pengganggu nih ngajak tahajud itu akhirnya akan tahajud jadi korban dikomentari, gara-gara penggang nah itu yang saya nggak senang dia leng-leng dia leng-leng